Ini karena dealer impor terlalis ini katanya di sini. Iya bener ya? Insya Allah ya. Ini lebih sering di bag wash mungkin ya? Nah ini kalau menurut saya ini rajanya di sini. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini koispedia, semua bisa main koi. Oke ketemu lagi untuk sahabat koispedia yang awam jadi paham. Semuanya mari kita kumpul di sini. Ini saya masih di area Bandung dan sekitarnya. Tadi tempatnya nggak tahu saya di daerah mana karena ada yang nganter. Dan katanya di sini itu ada dealer ikan koi impor yang sangat keren dan terlaris di Indonesia. Ayo mari kita masuk. Siapakah dia? Nah di depan kita jumpa ya dak. Ini pastinya untuk packing. Ada ya? Wah ini kelihatan ini namanya. Ada koido jepanishiki koi. Dan ini tempatnya ada banyak food di sini. Kemudian yang awal ada ikan koi jenisnya koaku juga. Untuk teman-teman semuanya pasti tahu ya. Koido yang biasa ikut di telegram. Ada yang di whatsapp juga. Lelangnya dan jualnya seperti apa. Nah ini kita di sini ketemu ada ownernya ini. Langsung aja kita sapa yuk. Halo mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dengan mas siapa ini? Saya Firman. Oke mas Firman dipakai dulu bisa? Oh iya. Sambil kita ngobrol ya. Nah ini tempatnya di mana? Gimana? Tempat lokasinya di mana? Kita di Bandung. Bandungnya mana? Di Bandung Timur di Jatinangor. Bandung Timur Jatinangor. Iya. Itu kemarin sempat ada badai topan gitu ya? Iya itu deket dari sini gak jauh lah. Sini? Iya gak jauh banget. Aman tapi. Gak anginnya sampai sini ya? Ada sampai sih. Sampai sini? Iya sampai. Tapi aman ya? Aman. Aman. Oke kalau gini kan bisa lepas ini kalau kena tornado ini. Iya kalau udah ke sini sih bisa lepas. Kalau kemarin itu bukan puting beliung ya? Itu tornado ya? Itu katanya sih tornado ya. Tornado pertama ya. Wah ngeri ngeri ngeri. Jangan sampai ada lagi. Oke ini kita mulai dari yang pertama. Dengan mas Firman. Di sini ada ikan apa ini? Ini ada macam-macam Tancho sama Showa. Tancho sama Showa ini dari mana ini? Katanya kan ikan impor semua nih. Iya ini dari Sekiguchi. Sekiguchi Showa. Iya kalau Tancho nya dari Odakan. Oh Tancho Odakan. Macam-macam dicampur berarti ya? Ini dicampur ini. Nah ini awalnya bisa menurunin ikan impor. Gimana ini? Awalnya sih saya itu iseng-iseng chatting lewat email. Ya lewat email langsung ke Jepang. Ternyata dapat respon baik. Oh gitu. Iya awalnya dari situ. Iya. Saya kebetulan di sana juga ada rekan. Di Jepang saya juga. Jadi langsung bisa nyambung. Oh langsung disamberin gitu. Terus pengirimannya gimana? Dari Jepang ke Indonesia. Kalau pengirimannya sih kita tetap gak lewat PT sendiri ya. Ada lewat PT yang di Jakarta gitu. Yang udah biasa kirim gitu ya? Iya. Importer lah ya? Importer lah. Oke oke oke. Jadi kirimnya tetap nitip ya? Gak bisa kirim sendiri gitu? Iya. Gak bisa atau memang belum bisa ini? Belum bisa. Oh belum bisa. Karena apa? Mungkin perpajakan ya? Oh perpajakan. Oke. Oke terus kita lihat lagi ini ada apa nih? Ini ada Ginrin Asagi. Ginrin Asagi. Ini dari Yamajo ini. Oh Yamajo. Biasanya Susui ya? Iya. Susui Asagi ya produknya Yamaji ya? Produknya sekarang Susui sama Asagi. Susui sama Asagi. Oke oke oke. Nah penjualannya dimana? Kalau ini offline atau online? Kalau saya sih 95% online. 95% online? Iya. Online-nya dimana? Kita di Telegram. Di grup WA. Telegram sama grup WA. Facebook, Instagram juga. Tokopedia juga ada. Oh. Semua di Serbu ya? Semua. Semua Serbu nih. Semua. Ini baru penjual yang benar ini. Jadi Telegram, Shikat. Shikat. Instagram ada. Ya. Facebook. Facebook. Ada. WA. WA. Tokped. Tokped. Oh gila. Itu gak bingung jualannya? Enggak sih. Soalnya satu video saya sebar langsung semua. Satu video. Oh sama. Iya. Satu video ke semua. Kesemua medsos. Oke. Jadi jarinya lebih enak ya. Jadi kalau kita jualan mungkin kayak gitu ya. Bisa ditiru ya. Iya. Nah. Sekarang juga merangkak di coba-coba di TikTok juga sih. Oh TikTok? TikTok. Udah jalan? Jalan. Bisa jualan di TikTok? Bisa. 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 Oh keren. Follower TikTok berapa? Marisi sedikit sih. Pasti seribuan lebih. Seribuan udah bisa jualan? Udah. Wah hebat nih. Oh live atau posting? Di live pernah. Di live pernah? Di live bisa? Bisa. Cara live-nya gimana? Live-nya langsung aja. Langsung live. Ikannya? Iya misalkan kita live nih. Nanti hati. Ada yang pertanyaan. Misalkan yang 200 ribu. Yang mana aja nih om? Saya tunjukin. Oh gitu. Yang sejuta yang mana. Wah. Ayo mari kita tiru yuk. Ini karena dealer importer lalis ini katanya. Iya bener ya? Iya insya Allah ya. Terus fasilitasnya nih. Saya tadi yang ngeran ini. Masuk kesini tuh fasilitasnya. Katanya dealer importer. Iya. Fasilitasnya kalau saya lihat ini cuma fat. Gak ada kolam. Kolam aja deh. Ada beberapa kolam disini. Tapi kebanyakan fat. Kalau dealer-dealer importer yang lain tuh kan kita masuk langsung kolam gitu ya. Kolam besar. Kolam-kolam. Ini kenapa? Memang dibikin seperti ini atau gimana? Memang apa sih tujuannya memang dibikin seperti ini. Yang pertama sih awalnya saya iseng-iseng aja. Cuma saya dalami lagi ilmu-ilmunya. Gimana sih cara supaya bisa memelihara ikan koi tapi dengan biaya yang seminim mungkin. Oh gitu. Iya. Terus ketambah lagi saya tuh awalnya pengen tuh begitu datang dari Jepang itu gak lama saya bisa solotkan lagi. Oh gitu. Gak lama dikiping bisa ya. Oh gak harus masuk kolam, kasih mata. Gak harus ngejar godin. Terus tujuan keduanya juga supaya si ikan itu dilatih dari segi antibody-nya dari sini. Kalau kita biasa dengan filter yang bagus, yang terlalu enak buat jadi manja si ikannya. Nah disini kita latih. Jadi kebiasaan di ikan Jepang itu terkenalnya katanya lemah lah. Apa gitu. Ikan manja gitu ya. Dipindah, gampang sakit. Iya. Kita disini dikuatkan ikannya. Oh gitu. Nah jadi kalau belanja di Koi Jepang ini ikannya lebih tahan banting gitu ya. Tahan banting. Mantap. Jadi kalau ikan koi jangan dimanja-maja gitu ya. Iya betul. Keren. Ini dari mana ini? Kowago-kowago ini. Ini golden corn-nya dari Tani Gucci ini. Golden corn Tani Gucci. Iya. Kowagunya? Kowagunya dari Nogami. 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 Ini gede ya. Sudah laku belum ini? Ini belum. Belum. Ini yang gendrin? Ini gendrinnya Maruyama. Maruyama. Ini memang ada titipan customer juga disini. Oh ada juga yang nitip. Nitip maksudnya nitip kiping atau nitip? Nitip kiping ada. Belum. Belum. Apa ya? Nitip kiping atau nitip belum dikirim? Nitip kiping. Kiping ya? Nitip kiping. Oke oke. Untuk show ada? Untuk show ada juga. Cuman untuk show gak saya taruh disini dulu. Gimana? Ada secret point saya gak saya liatin dulu. Oh gitu? Belum di expose ya? Iya belum di expose. Oke. Yang untuk show ternyata ada tapi masih belum. Belum di perlihatkan lah. Nah ini ada gede-gede ini. Iya. Size berapa? Kalau ini kebetulan punya konsumen semua. Ini punya konsumen semua? Iya. Ukurannya berapa ini? Ini ada 85 cm. 85 cm? Iya ada. Nah kalau untuk fatnya ukuran berapa? Ini diameter 2 meter Mas. 2 meter. Iya. Kedalaman airnya? 80 cm ya? 80 cm. Body masih oke ya? Body oke. Udah berapa lama disini? Ini ada 2 bulan. 2 bulan? 1 bulan. Mantap. Jadi bisa ya? Ternyata untuk kolam janggal pun masih oke ya? Malah menurut saya, hasil uji coba saya, untuk pelebaran atau pembulkian itu cepat di kolam seperti ini. Malah gitu? Iya dibandingkan yang kolam-kolam yang gede itu. Hmm. Nah cepat ini? Lebih cepat ini. Alasannya kenapa? Mungkin ya dia lebih fokus ke makannya. Oke. Atau ini lebih sering di beguas mungkin ya? Nah ini kalau menurut saya ini rasanya disini. Ini. Filter? Ya di filternya itu hampir 100% ini biologis. Oh ini biologis? Iya. Mekanisnya cuma sedikit aja. Yang penting sering-sering bersihin aja atas. Back wasnya gimana? Dibuka atau dibongkar? Di atasnya aja dibongkar aja. Atasnya doang. Atasnya? Iya. Ada jackpad kan? Iya. Nah si jackpadnya itu kita angkat. Kita angkat? Iya. Udah aja gitu aja. Oh oke. Mantap ini. Mantap. Wah jadi sederhana banget ya jualan ikan kau itu ya? Iya. Ini juga saya hampir semuanya itu makannya banyak. Tapi jarang ganti air. Oh gitu? Iya. Ya kalau tak lihat kan kotorannya banyak ya? Kotorannya banyak. Nah ini yang membuat antibody ikanku naik. Sudah terbiasa hidup di air yang gak terlalu jernih tapi kuat. Iya. Apalagi ditaruh lagi di tempat yang enak. Dia berarti lebih nyaman gitu ya? Iya. Nah ini seperti ini. Ini contohnya ini kan kohaku dari Nagoshi nih. Ini baru panen bulan 1 kemarin di Jepangnya. Bulan 1 baru panen Januari ya? Ini saya seleksi sendiri. Udah gitu saya langsung posting. Hampir laku semua. Titip sebentar hilang lagi nanti. Dikirim. Wih. Seleksinya gimana? Gimana? Ke Jepang sendiri langsung. Iya. Jadi jalan ke Jepang. Seleksi ngambil dari sana. Iya gitu. Dibawa ke sini. Iya betul. Langsung jual. Jual. Wih. Saya posting langsung malah di Jepang. Pas di sana? Iya. Pas lagi di Jepang langsung posting. Iya. Nah ini juga. Ini gede juga. Iya. Jadi ikan-ikan gede itu di fat aman ya. Nah seperti yang ini nih. Ini contoh ikan yang mau saya lelang. Sebelum lelang itu saya push dulu. Dia pushnya itu perlu body lebar. Atau perlu color. Oh gitu. Dibendain dulu lah ya. Kalau sekiranya perlu body. Kita push body dulu. Kita masukin sini. Sudah ada lebar. Baru kita foto video lelang. Oh gitu. Oke oke oke. Kalau pengiriman. Masih tetap tiap hari? Iya. Sekarang sih untuk. Sekarang pengiriman di 3 kali seminggu. 3 kali. 3 kali ya. Seminggu 3 kali. Pengiriman kemana aja? Kita hampir semua seluruh Indonesia. Oh hampir semua. Iya hampir semua. Nah ini ada ikan yang mau dikirim. Nah ini. Ini punya customer. Punya Kang Wajar ini tadi ya. Iya. Ini belinya dapetnya dari mana? Ini dari Tanaka. Dari Tanaka? Iya dari Tanaka. Terus Kang Wajar belinya lewat mana? Lewat lelang atau langsung ke sini? Yang ini ada yang lewat lelang. Ada yang langsung. Oh ada yang langsung. Lelang sama langsung ya. Nah ini studio nih. Studio foto. Jadi di sini ada foto juga. Ini fotonya mulai jam berapa kalau gini? Kita rata-rata foto dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah satu hari bisa dapet berapa ekor kalau foto? Saya target rata-rata di 80-an. 80? 80 ekor. Sehari? Sehari. Dendeng. Sehari 80 ekor. Foto ikan itu sehari 80 ekor. Berapa orang yang ngerjain? Untuk fotografernya kita satu, asistennya juga satu. Fotografer satu? Iya. Asisten yang membantu satu? Asisten yang membantu. Editornya satu juga. Wah ada editor satu. Iya. Nah ini yang keren nih. Nah ini seperti yang ini yang udah diborong semua nih. Udah diborong? Udah diborong semua. Berarti habis dong ikannya? Habis. Habis? Habis. Belum ada lagi? Belum. Nah kebetulan nanti bulan Maret nanti saya datang lagi. Dari Jepang? Iya. Udah belanja? Udah belanja. Tanya ini nanti fatnya pada kosong, datang ikan baru lagi. Itu aja terus ngeke. Itu ya? Wah enak ya? Saya pikir tuh jualan ikan impor ribet. Ternyata enggak ya? Enggak. Malah enak. Dampak. Pikirku kan ikan impor itu kalau saya sendiri yang udah ngalami dulu ya. Kalau sekarang belum lagi kita main di impor. Iya. Jadi dulu pernah beli ikan impor. nyampe rumah tak karantina. Setelah aman satu minggu sepuluh hari di karantina aman. Tak masukin kolam filter. Eh lima hari sakit. Nah itu. Kemudian balik lagi karantina. Karantina aman masuk kolam lagi sakit lagi. Iya. Kemudian mati. Nah gitu loh. Jadi awalnya tuh saya males untuk main pelihara ikan koi impor. Iya. Tapi setelah lihat di sini. Ternyata bisa. Dibikin seperti ini tuh bisa. Iya. Itulah salah satu tujuan kita. Membuat antibody si ikan impor itu jadi lebih kuat lagi. Jadi kalau pengen ikannya kuat. Jangan dimanja gitu aja ya. Jangan dimanja. Tapi walaupun jangan dimanja. Tetap harus dibawa pengawasan lagi. Oh iya. Ya. Nah itu kan penyesuaian dari Jepang ke sini. Kita buat gak manja. Tapi harus alih dulu di situ. Betul. Kita harus menguasai lah. Jangan asal-asalan gak manja. Iya. Ikan kita bikin asal-asalan. Ya tetap sakit juga ya. Sakit juga. Kelebihan dari koi do ini apa? Saya sih salah satunya tuh direct agent resmi dari Jepang Koi Service ya sekarang. Jadi otomatis kan sekarang apalagi banyak yang mengaku-ngaku ikan ini asli impor lah. Ini kan tanpa bukti-bukti yang bisa di. Ini kan kalau kita kan bisa dibuktiin di website-nya nanti. Koi do. Di Jepang Koi Service. Oh Jepang Koi Service. Iya jadi di websitenya itu resmi dari orang Jepang yang disana bikin. Disana terdaftar agentnya Koi do tuh. Ada? Oke mantap. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen beli ikan koi impor. Itu mungkin bisa cek dulu ya. Disitu ya. Itu berarti semua dealer ada disitu? Atau hanya yang terdaftar? Bukan dealer tapi farm. Oh farm. Farm Jepang. Dimasukin ke website-nya Japan Koi Service. Nanti kita bisa lihat. Oh gitu. Ikan-ikan apa aja sih yang Jepang jual. Iya nanti kalau mau beli agentnya di Indonesia itu siapa sih? Nah itu Koi do. Oh. Ada ditulisannya di situ. Itu dari Indonesia berapa? Cuma Koi do aja atau ada yang lain juga? Untuk saat ini kita agent tunggal. Koi do? Koi do. Oh gitu. Oh keren ya. Wah mantap ini. Sudah hampir berapa tahun ya? 5 tahun ya. 5 tahun? 5 tahun. Oke oke. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku gimana ini? Misal ini dari Koi do tapi bukan dari sini. Biasanya kalau kita kan sering ya sama-sama kita pun. Kita punya lelangan terus ada penipuan juga di sana. Mengaku-ngaku Koi do terus transaksi sebelum kita hubungi mereka. Sudah ada yang menghubungi dari pihak lain gitu. Itu gimana? Mengatasinya. Kalau untuk saat ini sih kita tetap menginformasikan ya di setiap grup itu. Kalau penipuan sih pasti ada ya mas? Iya. Cuma untuk meminimalisirnya harus tetap selalu fokus bahwa rekening aslinya ini grup itu kemana transfernya? Ya atas namanya siapa? Ya soalnya masih ada aja yang mengaku-ngaku jadi admin yang mengarahkan transfernya kemana gitu. Pasti ada ya? Tetap ya? Tapi ujung kompaknya tetap nomor rekening. Iya. Gitu. Jadi kita harus tahu benar ya? Teliti betul bahwa rekening resminya itu grup Koi do itu yang mana. Oke oke oke. Nah saran untuk teman-teman kita semua ini kan teman-teman Koispedia yang awam jadi paham. Jadi tujuannya kan kita pembelajaran di sini. Jadi untuk teman-teman yang awam itu biar benar-benar paham. Kalau di sini kan untuk pembelanjaan ya. Iya. Untuk pembelanjaan jadi ikan Koi impor itu harusnya bagaimana sebelum masuk kolam penghubing? Nah jadi kalau masukan dari saya nih apalagi banyak-banyak pertanyaan katanya kok impor itu lemah segala macem. Iya benar. Kalau menurut saya itu bagaimana cara menanganinya? Bukan karena impornya atau seperti apa tapi bagaimana cara kita menanganinya. Berarti sama aja dong impor lokal? Ya cuman kalau menurut saya cara karantinanya yang beda. Oh gitu. Cara karantinanya saya. Gimana bedanya? Kalau impor itu saya tuh lebih dimainkan di salinity tester ya mas. Mainin garamnya berapa persen segala macem. Kalau pengalaman saya di dulu pernah saya sempat pelihara ikan lokal. Itu biasanya di garam 3 persen aja udah cukup. Iya udah cukup. Iya. Kalau ini musti 5 sampai 6 persen ya. Oh gitu. Iya. Gak apa-apa ikannya? Gak apa-apa. Yang penting alat ukurnya pas gak boleh lebih gak boleh kurang. Iya jangan sampai beleset lah ya. Dan itu pun selama karantina kalau 3 hari udah cukup harus segera makan walaupun sedikit. 3 hari cukup karantina harus makan? Makan. Iya. Nah cara makannya? Makannya ya kasih aja langsung disini. Dilembekin dulu atau bisa langsung? Langsung aja. Langsung gak apa-apa ya? Ya mungkin jangan banyak-banyaknya. Karena menurut saya juga dari makan antibody-nya bisa keluar. Oh gitu. Ya stresnya gak ada. Hilang juga dari makan. Lebih nambah antibody gitu ya? Antibody. Jadi memang makan itu perlu ya? Jangan lama-lama puasa berarti ya? Iya. Oke. Terus ada lagi? Nah untuk menurut saya nih untuk masukkan ke penghobi-penghobi baru intinya. Kalau mau beli koi impor itu tetap harus ke dealer terpercaya aja. Dealer-dealer impor yang sudah benar-benar itu dealernya gitu ya? Soalnya gak bisa dibedain. Ini asli apa enggak? Certainnya asli atau enggak? Yang bisa membedakan atau yang bisa membuktikan ini asli atau enggak ya itu tetap di dealer terpercaya. Oh iya oke. Siap. Nah ini saya tambahan lagi. Mungkin khususnya untuk para petani atau becer koi Indonesia yang pengen mungkin cari indukan ya? Iya. Karena disini kan terkenal ikannya terjangkau warganya. Iya. Bisa mungkin nanti ikut gabung grupnya ada di telegram cari aja koi do gitu ya? Iya cari aja di telegram koi do Indonesia atau koi do Japan Nishiki Goyi bisa. Oke. Untuk telegram apa? Instagram juga ada ya? Di Instagram juga udah. Terus kita juga melayani misalkan pemasanan pengen langsung dari Jepang ikan jenis seperti ini nyerok di farm ini kita bisa. Oh gitu? Iya. Jadi pas sampean ke Jepang kita bisa nitip mas ini tolong? Bahkan saya yang gak ke Jepang pun bisa. Oh bisa? Bisa. Jadi besun sama orang yang di Jepang gitu? Kan ada agent saya disana misalkan carikan sanke di Maruhiro. Bisa tuh di videokan semua kolam Maruhiro nya ada apa aja tuh disana. Oh tinggal yang kita tandai gitu ya? Tandai di kolamnya pengen yang ini pengen yang ini bisa. Wah cepet ya? Ya. Enak udah. Enak. Oke mungkin sampai disini dulu pertemuan kita kali ini. Selain waktu boleh ya datang lagi ya? Boleh. Ke Bandung mungkin ya? Oke terima kasih banyak atas waktunya mas. Ya selamat menikmati mas. Untuk teman-teman sahabat Koispedia yang kalau menjadi paham. Sampai disini dulu pertemuan kita kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.